Halo semuanya, jadi aku tuh kena tag dari Ka Aya, dari channel Ka Naya Sofia untuk ngebikin Damn, I Love Indonesia Book Tag. Jadi yaudah deh gitu aja intronya, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Nah pertanyaan yang pertama disini itu adalah cover by Indonesian Book plus my favorite place in Indonesia. Oke untuk cover eh untuk buku-buku yang aku beli karena covernya itu banyak. Ini aku kasih beberapa jawabannya, yang pertama yaitu adalah personanya Farisina Amelia, ini alasan apa lagi sih kalau covernya tuh secantik itu, terus kemudian ada buku paduan matpan yang ditulis oleh Triskaide Kaman, itu juga cukup bagus covernya menurut aku, pokoknya bagus deh. Terus komposisi warnanya juga bagus, kemudian ada Heartbreak Formula yang ditulis oleh Empur Can, ini juga kerasa banget gitu, aura Skyfy-nya, terus waktu itu dapetnya murah jadi langsung borong deh. Terus kemudian yang terakhir yaitu adalah Rush in Pieces yang ditulis oleh Nel Falisha. Tama-tama menurut aku kayak seru aja gitu, kayak ada tangan-tangannya gitu kan. Nah sementara untuk my favorite place di Indonesia itu ada dua, yang pertama yaitu adalah Lumbang. Jadi Lumbang ini tuh semacam apa ya, Kampung Halaman kali lah ya, Kampung Halaman bisa dibilang Kampung Halaman. Pokoknya Lumbang itu kayak di, kayak naik gitu loh, kayak di poncak. Dan aku suka, pemandangannya cukup bagus meskipun emang seringnya berkabut dan hujan. Terus tempat kedua yang aku suka yaitu adalah Bali, especially di GWK-nya ya. Entah kenapa kayak, kalau ditanya my favorite place in Bali, aku pasti jawabnya GWK, karena menurut aku bagus. Dan mungkin hoki aja, karena waktu itu aku datang ke GWK itu kan, entah ya hari apa aku lupa, pokoknya sepi dan dingin gitu loh, jadi makanya aku suka di GWK. Aneh banget deh alasannya, tapi kita lanjut aja yuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu adalah My Favorite Indonesian Authors plus My Favorite Indonesia Disc. Wow, makanan nih. Oke, untuk author ada banyak banget. Apalagi ketika video ini dibikin, aku semakin banyak membaca buku-buku karya penulis Indonesia yang bikin aku makin suka aja gitu. Yang pertama yaitu, kayaknya kalian tau yaitu adalah Terelie, terus kemudian ada Triskaide Kaman, terus kemudian ada Renita Nozaria, kemudian ada Fakrisina Amelia, Alvi Syahrin, Arumi E, Haditha, Hanum Salsabila Reis, dan juga Rangga Almaendra. Itu tadi beberapa penulis Indonesia yang aku suka, meskipun yang baru aku baca lebih dari satu buku itu, Terelie, Triskaide Kaman, terus kemudian Hanum Salsabila Reis sama Rangga Almaendra doang sih. Cuman ya, emang aku suka, selain karena gaya menulisnya, memang ceritanya cukup menarik. Dan untuk my favorite Indonesia dish, bisa jawab semuanya gak sih? Cuman ada satu banget makanan Indonesia yang paling banget aku suka, yaitu adalah kerak telor. Jadi di kota aku itu, setiap tahunnya biasanya ada kayak semacam festival gitu yang digelar selama seminggu. Dan kalau ke festival itu, ya aku bakalan beli kerak telor as much as I can see. Cuman sebenarnya, sadly, aku tuh kurang bisa makan telor, karena setiap makan telor, besoknya tuh pasti langsung jerawatan. Cuman, itu tidak berlaku untuk kerak telor, ya pokoknya terobos aja. Pokoknya aku suka banget deh sama kerak telor, dan kalau kalian ada yang jual kerak telor, komen ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu adalah A book by Indonesian author that you want to read, plus things in Indonesia that I wanna try. Oke, untuk yang pengen aku baca tuh sebenarnya ada banyak. Contohnya aja kayak residenya Almira Bastari, terus kemudian Belenggu Ilse-nya Rui Meita, Belok Kiri Langsing, ya itu kalau gak salah yang ditulis oleh Aci TM. Terus kemudian ada Dream Lounge Project-nya Renita Nozaria, Savana dan Samudra-nya Ken Terate, Palagan Nusantara-nya Nela Neva, Sama 7 Klananya itu yang ditulis oleh Nela Neva juga, dan dia adalah kakakku yang ditulis oleh Terelie. Lumayan banyak sekali gue kasih tau ke kalian buku-buku Indonesia. Kasian sebenarnya aku tuh emang pengen banget untuk baca. Dan ini untuk things in Indonesia that I wanna try, ini sebenarnya agak aneh jawabannya ya. Tapi dari dulu emang aku pengen, tapi jangan ngetawain aku dong. Yang gak tau ya, ini tuh emang pengen aja. Cuman emang terkesan aneh. Cuman yaudah deh, itu adalah dateng ke pabriknya Cimori. I know, it seems weird. Cuman dari dulu itu kayak waktu orang-orang pada ke anunya Cimori, ini tuh kayak kok bagus gitu ya, kok menarik gitu loh. Dan apalagi ada produk-produk Cimori yang hanya dijual di pabriknya itu. Jadi kayak pengen kesana gitu loh. Ya gak tau sih, semoga aja nanti pas pandemi selesai, bisa ada kesempatan untuk ke pabriknya Cimori. Aneh banget gak sih? Oke, pertanyaan keempat yaitu adalah my favorite Indonesian book plus things that I like from Indonesia. Yang aku suka itu banyak banget sih sebenarnya. Cuman disini aku akan kasih beberapa buku dari penulis Indonesia yang mungkin belum pernah aku bahas-bahas atau mungkin belum pernah dibahas di video sebelumnya. Ya apa bedanya sih? Ya pokoknya kalau kalian pernah lihat videoku sebelumnya, kan aku pasti kasih rekomendasi novel Indonesia kayak gitu-gitu kan. Cuman disini aku akan kasih judul yang beda. Jadi biar kalian gak bosen itu-itu mulu. Yang pertama itu adalah rentang kisahnya Gita Saf. Ini aku baru baca banget bulan kemarin, November kemarin. Eh, November kemarin. Dan aku langsung suka gitu. Terus kemudian ada bulan terbelah di langit Amerika. Ini juga aku baru baca bulan kemarin. Cuman suka banget deh pokoknya. Karena ya bagus gitu loh. Terus kemudian ada Katarsis yang ditulis oleh Anastasia Emilia. Kayaknya aku jarang banget bahas buku ini. Atau mungkin ini pertama kalinya aku bahas buku ini ya. Ya pokoknya itu dia. Tiga buku yang mewakili lah ya. My favorite Indonesian book. Terus kemudian, Untuk things that I like in Indonesia itu Sama kayak KA ya jawabannya. Yaitu semuanya itu dapat diakses dengan mudah. Dan I do not know. Ini menurutku pribadi. Biaya hidup di Indonesia itu menurutku bisa dibilang cukup morah. Oke lanjut aja ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima yaitu adalah Indonesian books that I don't like plus things that I don't like from Indonesia. Oke kalau yang I don't like ini tuh Kayaknya juga beberapa kali sempet aku bahas di beberapa video. Jadi disini aku akan kasih yang belum pernah aku bahas juga. Contohnya seperti Rusting Piecesnya Nel Valisha. Meskipun tadi aku pernah Meskipun tadi aku singgung ya di depan-depan. Cuman aku kurang suka ternyata. Terus kemudian ada Hujan Kemarinnya Orina Vashrina. Terus kemudian ada Oh gak ini yang terakhir yaitu adalah Friendzone-nya Vanessa Marcella. Jadi itu dia ya tiga buku juga yang aku kurang suka dari penulis Indonesia. Meanwhile untuk yang aku gak terlalu suka dari Indonesia yaitu adalah Kurangnya masyarakat itu kayak Kritis terhadap suatu hal. Dan mereka I do not know why Kayak terlalu percaya dan gampang menyebar hoax. Kayak ada informasi langsung disebar. Kayak gak difilter dulu. Gak dibaca dulu. Palingan headline gede itu udah cukup untuk mereka baca. Ya gak sih kayak ada berita aja. Ada koran. Yang dibaca pasti headline-nya doang. Ya gitu deh. Dan apa ya. Kayak terlalu Nyerangnya itu terlalu Subjektif menurut aku. Jadi kayak Gitu loh. Jadi ketika mau ngikutin suatu Informasi atau berita itu kayak bimbang sendiri. Pihak-pihak yang belum tau apa-apa. Dan takutnya mereka juga kemakan hoax. Dan akhirnya malah nyebar hoax lagi gitu loh. Dan juga aku kurang suka sama Masyarakat Indonesia yang masih judgmental. Lanjut ke pertanyaan keenam. Yaitu adalah An Indonesian book character That I'd want to be best friends with Plus my Indonesian hero Or role model Kalau untuk karakter dari Buku fiksi Itu ada Ali Dari Bumi series Karena dia pinter banget kayaknya. Tapi aku Mager Kalau harus bikin Barang-barang kayak gitu. Jadi biarkan Ali yang bikin Aku tinggal pake. Terus kemudian ada Geta Dari Breaking Point Karena dia cukup Cukup Apa ya cukup bagus lah. Dia itu semangatnya bagus banget. Terus kemudian Fatma Dan juga Marion Dari Buku 99 Jaya di Langit Eropa. Karena mereka bener-bener Berwawasan Luas banget deh. Pokoknya bikin kayak Wow. Sementara untuk buku non fiksi Itu ada Gita Dari Buku tentang kisah. Ya tokonya ya penulisnya itu. Kayaknya Gita Saf Itu Karena ya Again Karena dia cukup Berwawasan luas Dan cukup kritis Terhadap suatu hal Jadi kayaknya enak nih Kalau diajak ngobrol Itu enak banget Karena di buku rentang kisah Kayaknya Ya enak banget Gita ini Kalau diajak ngomong Sementara Untuk My Indonesian Hero Role Model Untuk Pahlawan favorit Kayaknya Gak ada yang terlalu spesifik banget Karena semua pahlawan Itu kan Emang harus dihormati Cuman Kalau disuruh memilih Pahlawan yang paling aku suka Mungkin R.A. Kartini Karena Ya Lihat aja Aksinya Dia cukup Dia cukup Apa ya Ya pokoknya Dia cukup Cukup Bagus Karena dia tuh Ingin menaikkan derajat perempuan Pokoknya aku suka banget Dan untuk Kalau Role Model Sebenernya Gak banget Cuman mungkin Figure-figure Yang aku jadikan Sebagai acuan Ciala acuan Pokoknya yang kayak gitu deh Atau yang aku jadikan sebagai panutan Contohnya Yaitu adalah Gita Savitri Kayak yang tadi Terus Kemudian ada Jerome Paulin Sama Najwa Sihab Itu aja sih Kalau menurut aku Kayak Beberapa figure dari Indonesia Yang Cukup Meminspirasi Kulah ya Nah ini adalah pertanyaan terakhir Yaitu adalah Indonesian books That I recommend Plus Things you should do In Indonesia Oke Ini ada banyak Lumayan banyak Yang pertama Yaitu adalah Karung nyawanya Haditha Itu buat kalian yang suka Horror Horror yang Klenik ya Maksud aku Yang hantu-hantu Setan-setan Gitu-gitu Terus kemudian Ada Melihat Api Bekerja Yang ditulis oleh M.A. Anmansur Itu Kalau Kalian suka puisi Pokoknya Puisi yang Luas banget Gak cuman cinta Pokoknya Luas banget deh Puisi disini Dan kalau kalian yang suka Art Ini bakalan suka banget deh Sama buku yang ini Kemudian ada Heartbreak Formula Nyampur Can Ini buat kalian yang suka Skyfy Terus Semi-semi Apa ya Ya Bisa aku bilang Teen lead Kalilah ya Terus yang Settingnya itu Di Amerika Aku lupa Di Kota apa ya Waktu itu Pokoknya settingnya di Amerika Kalau gak salah Kemudian ada Neuer Yang ditulis oleh Renita Nozaria Ini buat kalian yang suka Romance Tapi Romance yang Agak dark gitu Karena disini Melibatkan Angel and Demons Kemudian ada Mantapu jiwanya Jerome Pauline Ini buat kalian yang suka Motivasi untuk belajar Terus Kemudian ada Pesantren impiannya Asma Nadia Ini buat kalian yang suka Sama thriller Tapi settingnya itu Di pesantren Terus yang terakhir Oh bukan Ada dua lagi Yaitu adalah Aku tau kapan kamu mati Ini buat kalian yang suka Horror Klinik juga Dan Tapi ini untuk Ukuran middle grade Kok middle grade Ya pokoknya Ukuran anak remaja deh Dan yang terakhir Yaitu adalah Sembilan misi Sang penjaga Ini buat kalian yang suka Fantasi Yang suka petualangan Dan ini Ada unsur Dongeng Atau cerita rakyat Indonesia yang dimasukkan Kedalam cerita ini Banyak banget Aku sampe Gak bisa nafas Dan untuk Things yang You should do In Indonesia Menurutku itu adalah Kalian Harus melihat Secara langsung Atau mungkin Kalau ada kesempatan Mencoba Tradisi-tradisi Yang ada di Indonesia Dan juga Makanan khasnya Dan jangan sampai Kalian gak makan Krak telor Oke itu tadi adalah Jawaban-jawabanku Atas pertanyaan Yang ada Di Damn Indonesia I love book tag Sekali lagi Makasih banyak banget Buat kak ayah Yang udah nge-tag aku Dan karena ini book tag Berarti aku harus nge-tag Member lain Dari booktube Jadi disini Aku akan nge-tag Dua orang Yaitu yang pertama Ada kak Sherry Dari channel The Cozy Library Sama Kak Steffi Dari channel Steffi Books Corner Jadi aku tunggu Kalian berdua Untuk bikin Video ini juga ya Dan sampai sini dulu Untuk videonya Makasih banyak banget Bagi udah nonton And I'll see you On the next one Bye-bye